Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Dalam Islam, berpoligami atau menikah lebih dari satu wanita merupakan salah satu hal yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim yang bila mana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat beraniaya Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW memiliki 13 istri Hanya yang perlu kita ketahui bahwa seluruh istri Nabi Muhammad SAW adalah seorang janda dan hanya satu wanita yang dinikahi nabi dalam keadaan perawan yakni Syahidah Aisyah binti Abu Bakar Berikut adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW yang sudah dirangkum dari berbagai sumber 1. Khadijah binti Huwailid Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW yang merupakan wanita yang berasal dari bangsa Quraish Sebelum menikah dengan Nabi Khadijah telah menjadi janda dari dua suami sebelumnya yakni Abi Haleh Al-Tamimi dan Utik Al-Maqzumi Selama bersama Khadijah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan poligami kecuali setelah Khadijah wafat Dari pernikahannya, Nabi memiliki enam putra-putri yaitu Qasim, Abdullah, Ruqoya, Umu Kulsum, Jainab, dan Fatima Khadijah merupakan istri yang tulus membantu Nabi Muhammad SAW di setiap perjalanannya 2. Saudah binti Jam'ah bin Qais Ia merupakan istri Nabi Muhammad SAW sesudah Khadijah meninggal Beliau adalah seorang janda dari Sakran bin Amr Al-Amiri Saudah dikenal sebagai istri yang penuh canda bagi Nabi Muhammad SAW 3. Aisyah binti Abi Bakar As-Shiddiq Keistimewaan yang dimiliki Aisyah dalam kesuciannya telah diakui Allah SWT dari atas langit ketujuh Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal Rasulullah SAW bersabda Aku melihatmu Aisyah dalam mimpiku selama tiga malam Malaikat datang membawamu dengan mengenakan pakaian sutra putih Malaikat itu berkata Ini adalah istrimu Lalu kusingkapkan penutup wajahmu Ternyata itu adalah dirimu Aku bergumam Seandainya mimpi ini datangnya dari Allah Pasti dia akan menjadikannya nyata Hadis, Riwayat, Bukhari, dan Muslim 4. Habsoh binti Umar bin Khotob Ia adalah putri dari sahabat Nabi Yakni Umar bin Khotob Habsoh dikenal sebagai wanita yang pandai membaca dan menulis Ahli ibadah Sehingga dia disebut sebagai sawamah Yang artinya wanita rajin puasa Dan kawamah Yang artinya wanita rajin sholat malam 5. Jainab binti Huzaimah Beliau berasal dari bangsa Quraish Dan seorang janda dari seorang pahlawan pada perang Uhud bernama Abdullah bin Jahshi Jainab dikenal sebagai wanita yang dikenal dermawan Sehingga ia mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin Yang artinya ibunya orang-orang miskin 6. Ummu Salamah Ummu Salamah juga berasal dari seorang bangsa Quraish Yang dermawan Yang bernama Ummayah bin Al-Mughiroh Sebelum dinikahi Nabi Muhammad SAW Ummu Salamah merupakan seorang istri dari seorang muhajirin Yang pertama kali memeluk Islam Yakni Abu Salamah Abdullah bin Abdul Ash'ad al-Mahaji al-Quraish 7. Jainab binti Jahsi bin Rabab Jainab dinikahi Nabi Muhammad SAW Atas perintah Allah SWT Inilah yang menjadikannya lebih diantara istri-istri Nabi yang lain Kalian dinikahkan oleh orang tua kalian Sementara aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh Hadis Riwayat Bukhari 8. Juwairiyah binti Al-Harith Ia merupakan seorang wanita yang berasal dari Yahudi Bani Mustalik Sebelum memeluk Islam Nama Juwairiyah adalah Barok Juwairiyah dianggap oleh Nabi Muhammad SAW Sebagai wanita pembawa berkah Sebab usai pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW Banyak sahabat yang membebaskan budak-budak mereka Yang berasal dari Bani Mustalik 9. Ummu Habibah binti Abi Subyan Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Habibah Yang merupakan saudara sepupu dari Usman bin Afan Sebelum bersama Nabi Muhammad SAW Ummu Habibah dikaruniai seorang anak bernama Habibah Dari Ubaidillah bin Jahshi 10. Sapiyah binti Huwai bin Akhtab Nabi Muhammad SAW menganggap Sapiyah sebagai wanita sedikah Yang artinya wanita yang jujur imannya Sapiyah berasal dari bangsa Yahudi Bani Nazir Dan seorang putri dari pemimpin Bani Nazir Huwai bin Akhtab 11. Mariah Al-Qibityah Mariah adalah seorang wanita yang diterima Nabi Muhammad SAW Sebagai hadiah dari Raja Makukis Seorang pemimpin Mesir Sebagai bentuk jawaban dari ajakan Nabi Muhammad SAW Untuk memeluk agama Islam Mariah juga seorang budak yang diangkat menjadi umul mu'minin Dari perkawinannya dengan Mariah Mereka mendapatkan seorang putra bernama Ibrahim 12. Raihannah binti Jaid Al-Quraziyah Raihannah merupakan seorang budak dari Bani Quraidoh Banyak orang yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW Menikahi Raihannah usai membebaskan dari tawanan 13. Maimunnah binti Al-Kharis Maimunnah merupakan istri terakhir Nabi Muhammad SAW Dan saudara seibu dengan istri Nabi Muhammad SAW Jainab binti Huzaima Sahabat yang beriman Itulah sedikit kisah mengenai ketiga belas istri-istri Nabi Muhammad SAW Yang dua diantaranya adalah seorang budak Semoga kita lebih mengenai Rasulullah SAW lebih dekat lagi Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan di malam hari ini Masih membahas seputar Sirah Nabi Dan malam ini kita akan Bicara seputar Istri-istri Nabi SAW Siapakah isteri-istri Nabi itu Mungkin pembahasan ini cukup sederhana Tetapi terkadang diantara kita tidak mengenal Satu persatu siapa sebenarnya istri Nabi itu Padahal Nabi SAW Mewanti-wanti kepada kita Agar kita Mencintai keluarga beliau Bagaimana kita akan mencintai Kalau tidak kenal keluarganya Nah salah satu keluarga Rasul itu Mencakup Istri-istri Beliau Siapa istri-istri Nabi Bagaimana biografinya Dan ada berapa jumlahnya Dari istri-istri Nabi Siapa yang punya keturunan Meneruskan garis keturunan Rasul Apakah semua istri Rasul punya anak Dair Rasul Ataukah tidak Inilah yang kita akan bahas Mengenal Ummul Mu'minin Ibu bagi orang-orang yang beriman Kalau kita sangat kenal Dengan ibu kita Masa kita tidak kenal Dengan Ibu Bagi seluruh umat Islam Siapa Istri-istri Nabi SAW Pertama Istri Nabi SAW Adalah Khadijah Bintu Khuairit Nabi SAW Menikah dengan Khadijah itu Di usia Dua puluh lima tahun Dan Khadijah ketika itu Berusia Empat puluh tahun Tetapi walaupun demikian Nabi SAW Sangat mencintai Khadijah Dan itu Terlihat dari Si roh beliau Wajar Rasul mencintai Khadijah Karena Khadijah itu Memiliki semua Akhlak yang dimiliki Para wanita Jadi yang dihajatkan Para suami itu Ada pada Khadijah Makanya Rasul Tidak berpoligami Sampai wafatnya Khadijah Rasul tetap satu istrinya Karena Sifat-sifat Khadijah Menjangkau Seluruh wanita-wanita Apa yang dihajatkan Rasul ada pada Khadijah Apalagi Khadijah sendiri Adalah wanita Yang sejak jahiliyah Orang-orang jahiliyah Menyebutnya dengan Wanita suci Karena walaupun Belum ada Islam Dia sudah menutup aura Makanya disebut Wanita suci Tetapi Kita tahu bahwa Dari Khadijah inilah Keturunan Nabi SAW Banyak lahir Dimulai dari Anak pertama Yang namanya Qosim Tetapi sayang Di usia dua tahun Meninggal Kemudian setelah Qosim lahir Berturut-turut Lahir anak perempuan Ada empat Lahir Pertama Zainab Kemudian Setelah Zainab lahir Lahir lagi Namanya Rukoyah Kemudian dari Rukoyah Lahir lagi Namanya Umukul Sum Dari Umukul Sum lahir lagi Namanya Fatimah Lah dari Fatimah Lahir anak Bungsu Rasul Yang terakhir Namanya Abdullah Tapi Abdullah Juga meninggal Di usia Yang belum genap Dua tahun Jadi Qosim Dengan Abdullah Itu meninggal Di waktu Bayi Yang hidup itu Semua anak-anak Perempuannya Hidup sampai Mereka menikah Walaupun Setelah menikah Kemudian Mereka pun Banyak yang meninggal Di saat Rasul masih hidup Zainab Meninggal Rasul masih hidup Rukoyah Meninggal Rasul masih hidup Umukul Sum Meninggal Rasul masih hidup Kecuali Fatimah Fatimah Meninggal Setelah Rasul Meninggal Itu pun Enam bulan Setelah Rasul Meninggal Baru Fatimah Dari keluarga Rasul Yang menyusul Meninggal Makanya Dari sini Kenapa Nabi Sallallahu Wali Wasallam Sayang Dengan Khadijah Karena Turunannya Dari Khadijah Tetapi Kemudian Khadijah Pun Meninggal Dunia Dan Menyisakan Kesedihan Makanya Hari Meninggalnya Khadijah Itu disebut Tahun Kesedihan Bagi Rasul Susah Rasul Melupakan Khadijah Kemudian Setelah Khadijah Meninggal Isteri Yang kedua Rasul Menikah Dengan Wanita Tua Namanya Saudah Bintu Jamah Ini Isteri Kedua Beliau Kenapa Rasul Menikahi Wanita Tua Saudah Bintu Jamah Yang terpaut Usianya Jauh Dan Saudah Itu Sudah Punya Anak Lima Dan Saudah Itu Tidak Cantik Itu Karena Memang Orang Yang berkulit Hitam Saudah Bintu Jamah Itu Dia Hijrah Orang-orang Yang pertama Awal-awal Hijrah Ke Habasya Tetapi Sayang Suaminya Meninggal Keluarga Saudah Itu Semua Orang-orang Kahir Kalau Seandainya Saudah Kemudian Tidak Dinikahi Rasul Bisa Saja Saudah Kemudian Disiksa Oleh Keluarganya Ditarik Ke Agamanya Makanya Nabi Ingin Melindungi Saudah Dari Situlah Rasul Menikahi Saudah Karena Melindungi Agamanya Padah Saudah Sudah Tua Makanya Ketika Nabi Menikah Dengan Aisyah Karena Saudah Sudah Monopus Artinya Sudah Tidak Berhajat Lagi Untuk Berhubungan Dia Takut Diceraikan Nadi Sehingga Dia Mengatakan Kepada Rasul Biarkan Aku Menjadi Istrimu Di Dunia Dan Akhirat Dan Malam Aku Serahkan Kepada Aisyah Ya Dari Situlah Saudah Tetap Menjadi Istri Nabi Dan Bagian Daripada Umul Mumin Kemudian Setelah Rasul Menikahi Saudah Kemudian Istri Ketiga Rasul Namanya Aisyah Radiyallahu Anha Aisyah Istri Ketiga Nabi Jadi Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mimpi Berturut Tiga Kali Dalam Mimpinya Dia Melihat Ada Selendang Dari Sutra Yang Jatuh Dari Langit Kemudian Ketika Disingkap Selendang Itu Ada Muka Aisyah Kemudian Jibril Mengatakan Inilah Istrimu Di Sorga Inilah Istrimu Di Dunia Dan Akhirat Kemudian Rasul Terbang Kemudian Mimpi Lagi Mimpi Yang Sama Sampai Tiga Kali Berturut Lah Kita Tau Bahwa Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Kematian Khadijah Itu Sedih Luar Biasa Makanya Ada Seorang Wanita Namanya Hawla Pintu Hakim Dia Menghibur Rasul Dan Mengatakan Wahai Rasul Sudahlah Lupakan Khadijah Bagaimana Kalau Seandainya Kau Menikah Lagi Disana Ada Seorang Janda Namanya Saudah Dan Seorang Gadis Namanya Aisyah Maka Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mengatakan Ya Coba Saja Tawarkan Kalau Saudah Kan Tidak Perlu Menolak Karena Dia Janda Kan Tidak Perlu Bermusyawarah Dengan Orang Tuanya Karena Janda Itu Yang Menentukan Dirinya Tetapi Aisyah Itu Kan Gadis Dan Usianya Masih 7 Tahun Makanya Kemudian Dia Mendatangi Ummu Aiman Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Mengatakan Bagaimana Kalau Seandainya Aisyah Itu Nikah Saja Dengan Nabi Tetapi Ummu Aiman Ketika Mendengar Hawlah Mengatakan Seperti Itu Ya Namanya Istri Kan Harus Izin Suami Dulu Ya Tunggu Dulu Sampai Ayahnya Datang Dan Bertanya Kepada Abu Bakar Ketika Disampaikan Kepada Abu Bakar Abu Bakar Tidak Menjawab Masalahnya Apa Karena Aisyah Ketika Itu Sudah Hendak Ditunang Oleh Zuber Iban Mutaim Ya Makanya Abu Bakar Mempertanyakan Jadi Tidak Menikah Dengan Aisyah Gitu Tapi Keluarga Zuber Bin Mutaim Kemudian Menolak Abu Bakar Adalah Mengikuti Agama Rasul Sementara Mereka Masih Di Atas Kesyirika Dari Situlah Maka Abu Bakar Senang Bukan Malah Sedih Ditolakkan Kenapa Karena Sudah Ada Tawaran Rasul Mau Menikah Dengan Putrinya Maka Akhirnya Rasul Pun Menikah Dengan Aisyah Di Usia 7 Tahun Dan Baru Digaul Di Usia 9 Tahun Setelah Dua Tahun Hijrah Ke Kota Madinah Dan Aisyah Ini Wanita Cerdas Wanita Yang Paling Banyak Mengambil Hadis Nabi 2000 Lebih Hadis Nabi Sallallahu Sampai Kepada Kita Sampai Seperempat Islam Itu Itu Diambil Dari Aisyah Radiyallahu Anha Riwayat Jadi Wanita Yang Cukup Cerdas Sekali Wajar Karena Memang Abu Bakar Sendiri Adalah Orang Yang Cerdas Menguasai Nasab Orang Sehingga Wajar Kecerdasan Mengalir Keanaknya Makanya Penting Itu ya Bagi Anda Yang Belum Punya Jodoh Cari Istri Yang Cerdas Supaya Anaknya Juga Cerdas Ada Yang Belum Kawin Kita Carikan Yang Cerdas Cari Uang Apa Cerdas Dalam Islam Jadi Aisyah Radiyallahu Anha Dari Istri Ketiga Istri Ketiga Istri Ketiga Bersama Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dan Dia Adalah Satu-satunya Wanita Yang Perawan Karena Semua Istri Nabi Kan Janda Dia Yang Perawan Satu-satunya Dan Aisyah Radiyallahu Anha Wanita Yang Sangat Pecemburu Tentu Karena Kecintaan Beliau Kepada Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Kemudian Setelah Aisyah Radiyallahu Anha Rasul Menikah Namanya Hafsah Bintu Umar Awalnya Kan Hafsah Ini Perawakannya Gemuk Hafsah Ini gemuk Orangnya Jadi Jangan Khawatir Orang Yang Gemuk Istri Nabi Juga Ada Gemuk Hafsah Itu Gemuk Orang Dan Rambutnya Panjang Hafsah Gemuk Rambutnya Panjang Dan Hafsah Ini Subhanallah Tukang Sholat Malam Puasa Luar Biasa Hafsah Ini Jadi Ketika Masa idahnya Sudah Selesai Karena Suaminya Meninggal Dalam Peperangan Jadi Umar Ini Bapaknya Ingin Menawarkan Putrinya Datang Dia Kepada Abu Bakar Abu Bakar Bawkah Kau Menikah Dengan Hafsah Abu Bakar Tak Bunyi Jadi Umar Marah Minimal Kasih Alasan Masa Tak Bunyi Kemudian Umar Karena Abu Bakar Diam Saja Datang Kepada Usman Tapi Usman Memberikan Alasan Dia Tidak Bisa Menikahi Hafsah Artinya Umar Lega Karena Usman Ada Alasannya Abu Bakar Tidak 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 Bunyi Sama Abu Bakar Tidak Tidak Kemudian Dia Datang Kepada Rasul Yang Diatak Rasul Aku Menawarkan Putriku Hafsah Kepada Usman Bagus Dia Nasi Alasan Aku Datang Kepada Abu Bakar Dia Tak Bunyi Diam Saja Ya Maka Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Wahai Umar Sesungguhnya Usman Akan Menikah Dengan Wanita Yang Jauh Lebih Baik Daripada Putri Hafsah Dan Hafsah Akan Menikah Dengan Laki-laki Yang Jauh Lebih Baik Daripada Abu Bakar Akhirnya Kemudian Selang Beberapa Waktu Rasul Peminang Hafsah Dan Hafsah Menjadi Istri Keempat Nabi Sallallahu Alih Sallam Lah Hafsah Ini Sebenarnya Pernah Terjadi Masalah Namanya Rumah Tangga Rasul Pasti Ada Masalah Tapi Masalahnya Itu Jadi Solusi Bagi Umatnya Kalau Ada Masalah Melihat Bagaimana Rasul Menyelesaikan Masalah Sehingga Rasul Itu Menceraikan Hafsah Akhirnya Kemudian Jibril Memberitahu Jangan Karena Hafsah Itu Orangnya Wanita Yang suka Salat Malam Dan Suka Puasa Jangan Ceraikan Dia Wanita Istri Di Surga Dan Di Dunia Akhirnya Kemudian Rasul Tidak Jari Menceraikan Hafsah Ini Wanita Yang Ke Empat Dari Istri Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Wanita Yang Kelima Nabi Sallallahu Sallam Menikahi Seorang Wanita Yang Namanya Zainab Bintu Huzaimah Zainab Bintu Huzaimah Zainab Bintu Huzaimah Ini Pernah Menikah Dengan Beberapa Laki Laki Sebelumnya Tapi Meninggal Menikah 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 Akhirnya Kemudian Menikah Dengan Ros Tetapi Tidak Lama Pernikah Karena Dalam Tempo Beberapa Bulan Meninggal Dia Tetapi Zainab Bintu Huzaimah Terkenal Ahli Sedekah Dia Punya Usaha Sendiri Di Rumah Dari Sini Menunjukkan Seorang Wanita Tidak Mengapa Punya Usaha Di Rumah Tetapi Hasil Jadi Sedekah Dan Dia Dekat Dengan Fukor Wal Masakin Dan Anak Yatin Makanya Orang Orang Madinah Sampai Melakobi Zainab Bintu Huzaimah Itu Sebagai Ummul Masakin Ibunya Orang Orang Miskin Karena Saking Sedekah Banyak Sedekah Orang Orang Miskin Dikasih Makan Sama Dia Sampai Dikenal Kundiah Umul Masakin Ibunya Orang Miskin Tapi Sayang Sekali Lagi Pernikah Nidak Lama Karena Hanya Dua Tiga Bulan Kemudian Zainab Bintu Huzaimah Meninggal Ini Istri Rasul Keberapa Kelima Sekarang Keenam Di Antara Istri Nabi Sallallam Yang Keenam Adalah Ummu Salamah Ummu Salamah Ini Adalah Wanita Yang Paling Berakan Dari Semua Istri Nabi Ummu Salamah Dia Dia Tidak Kecemburuan Lain Dengan Istri Istri Yang Lainnya Makanya Biasanya Kalau Ada Masalah Istri Istri Dengan Rasul Biasa Yang Diutus Ummu Salamah Jadi Kalau Istri Istri Nabi Itu Ada Masalah Dengan Nabi Itu Yang Diutus Mesti Ummu Salamah Karena Dia Wanita Yang Baling Berakan Ya Sampai Suatu Ketika Nabi Sallallahu Alih Wasallam Diprotes Oleh Istri Istrinya Gara-gara Kalau Nabi Itu Di Rumah Aisyah Kan Dua Malam Rasul Di Rumah Aisyah Itu Kenapa Karena Bagian Saudah Diberikan Kepada Aisyah Sementara Istri Yang Lain Dikasih Jata Satu Malam Satu Malam Dan Rasul Itu Kalau Di Rumah Aisyah Senang Karena Memang Wanita Yang Dicintai Rasul Aisyah Dibandingkan Istri Yang Lainnya Adil Itu Bukan Dalam Bab Kecintaan Karena Kecintaan Itu Perasaan Tidak Bisa Adil Dalam Perasaan Tapi Kalau Adil Dalam Segi Nafak Wajib Tapi Kalau Dalam Perasaan Tidak Bisa Seperti Ibu Punya Anak Lima Mesti Dari Lima Ini Ada Satu Yang Ibu Suka Entah Akhlak Kecerdasan Tidak Bisa Adil Dari Perasaan Perasaan Tidak Bisa Adil Jadi Rasul Hadiah Tetapi Kalau Rasul Berada Di Istri Yang Lain Tak Pula Ada Yang Ngirim Hadiah Jadi Cemburu Akhirnya Kemudian Istri Yang Lain Ngutus Umu Salamah Datang Kepada Suami Kita Nabi Itu Masa Kalau Di Rumah Aisyah Mereka Mau Kasih Hadiah Tapi Di Rumah Kita Tak Ada Sahabat Datang Kasih Hadiah Jadi Mereka Akhirnya Cemburu Kemudian Umu Selama Ngomong Sama Nabi Persis Seperti Yang Di Adukan Istri Istrinya Tapi Rasul Tidak Mau Jawab Dan Ini Kaedah Juga Kalau Ada Permasalahan Para Suami Kalau Yang Punya Istri Kalau Istri Banyak Ngomong Jangan Dibalas Diam Saja Jadi Suami Itu Diam Biar Dia Kayak Ember Ngomong Nanti Siapa Sendiri Diam Saja Nabi Kan Kasih Solusi Kalau Bermas Jadi Nanti Nanti Terbang Semua Piring Piring Jadi Akhirnya Rasul Tidak Jawab Lah Istri Si Nabi Sudah Nunggu Gimana Keputusan Nabi Wahai Usalama Usalama Saya Sudah Ngomong Tapi Nabi Diam Kalau Gini Kalau Gitu Sudah Gini Saja Nanti Giliran Malammu Kau Leng Ngomong Sama Nabi Kamu Leluasa Kalau Di Giliran Malammu Maka Ketika Rasul Berada Mengutus Umusalama Mereka Mengutus Fatima Maka Fatima Persis Seperti Yang Disampaikan Umusalama Tetapi Rasul Kemudian Mengatakan Ya Fatima Apakah Engkau Mencintai Abimu Ya Kalau Begitu Cintai Yang Dicintai Abimu Abimu Hanya Mencintai Aisyah Cintai Aisyah Kemudian Rasul Berikan Alasannya Kenapa Saya Suka Dengan Aisyah Karena Di Kamar Aisyah Inilah Wahyu Aisyah Jadi Intinya Bahwa Musalama Itu Wanita Berakal Dari Semua Isteri Nabi Kemudian Yang Nomor Tujuh Kemudian Nabi Menikah Juga Dengan Zainab Bintu Jahsin Kalau Tadi Zainab Bintu Huzaimah Yang Disebut Dengan Umul Masakin Ini Istri Yang Ketujuh Rasul Namanya Zainab Bintu Jahsin Sebenarnya Zainab Bintu Jahsin Ini Adalah Mantan Istri Anak Angkat Nabi Nabi Itu Punya Anak Angkat Namanya Zaid Zaid Ibn Harissa Menikah Dengan Masya Allah Zainab Kemudian Dipinang Oleh Rasul Untuk Zaid Anak Angkat Karena Zaid Ini Kan Mantan Budak Sementara Zainab Ini Kan Orang Yang Berketurunan Nasab Yang Baik Bangsawan Mungkin Bahasa Kitanya Sehingga Karena Beda Tidak Sekufu Tidak Seimbang Sehingga Rumah Tangganya Banyak Cekcok Makanya Wajar Makanya Dalam Islam Itu Kalau Mencari Pasangan Itu Kalau Bisa Sekufu Sekufu Itu Seimbang Jangan Pula Antum Tak Sekolah TK Punta Hatam Dapat S3 Istri Antum Masalah Itu Nanti Jomplang Nanti Bodo Nanti Sama Istrinya Jadi Atau Kita Miskin Dapat Orang Kaya Raya Sekali Jadi Perbudak Kita Di rumah Itu Jadi Harus Sekufu Minimal Itu Seimbang Ya Kalau Yang Agak Susah Cari Yang Agak Susah Jadi Akhirnya Hidupnya Sama Susah Ya Kalau Lulusan SMP Dapat Lulusan MTS Minimal Seimbang Pengetahuannya Supaya Kalau Ngobrol Itu Nyambung Ya Anda Sj Nggak Lulus Dapat Doktor Nanti Bahasanya Sasi-sasi Anda Dapat Paham Pula Ya Intinya Bahwa Karena Zainab Dengan Zaidi Tidak Sekufu Jadi Banyak Cekcok Akhirnya Allah Memerintahkan Supaya Zaid Menceraikan Zainab Masalahnya Habis Diceraikan Zaid Zainab Setelah Habis Masa Idahnya Allah Pula Perintahkan Rasul Menikahi Zainab Jadi Rasul Menikahi Bekas Istri Anak Angkat Kenapa Ya Untuk Menghapuskan Tradisi Jahiliya Karena Orang-orang Jahiliya Menyamakan Antara Anak Angkat Dengan Anak Kandung Maka Rasul Ingin Menghapus Beda Anak Angkat Dengan Anak Kandung Kalau Bekas Istri Anak Kandung Haram Tidak Boleh Dini Kahi Jadi Jadi Mahram Mu'abad Ya Tapi Kalau Bekas Angkatnya Kenapa Karena Tidak Ada Hubung Kain Mahram Anak Angkat Kan Bukan Mahram Kita Kita Hanya Angkat Saja Karena Kebaikan Masalahnya Ketika Zaid Itu Diangkat Oleh Rasul Pula Nasab Dinasab Kepada Rasul Zaid Bin Muhammad Padahal Bukan Anak Rasul Maka Allah Turunkan Surah Allah Azab Tidak Boleh Menasab Anak Angkat Ke Bapa Angkat Tidak Boleh Di Masyarakat Banyak Ngambil Anak Angkat Nanti Di Kakanya Bapanya Bapak Angkat Nggak Boleh Dalam Islam Maka Turun Surah Al-Ahzab Menegur Tidak Boleh Menasab Anak Angkat Kecuali Kepada Bapak Bapak Aslinya Namanya Bapak Angkat Yang Angkat Saja Kalau Ingin Menjadikan Mahram Anak Angkat Itu Pertama Dinikahi Dengan Yang Ada Hubungan Mahram Yang Kalau Itu Masih Bayi Intinya Bahwa Istri Yang Ketujuh Nabi Sallallahu Namanya Zainab Bintu Jahzin Ini Yang Ketujuh Yang Kedelapan Istri Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Namanya Safiyah Safiyah Ini Orangnya Kecil Tapi Cantik Masalahnya Pendek Cantik Gitu Jadi Aisyah Raudiallahu Anah Cemburu Ya Karena Rasul Dapat Safiyah Udah Cantik Masalahnya Dia Keturunan Yahudi Jadi Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Menikahi Safiyah Bintu Huyai Bahkan Ada Suatu Cerita Aisyah Itu Pernah Cemburu Saking Cemburu Sampai Berbangga Kalau Dia Tinggi Safiyah Itu Pendek Dia Ngomong Dihadapan Rasul Safiyah Itu Beginilah Pakai Isyarat Tangan Ngomong Dengan Mulut Tapi Disyaratkan Dengan Tangan Begini Saya Tinggi Maksudnya Bangga Dengan Tingginya Sama Aisyah Walaupun Hanya Isyarat Itu Bagian Dapada Gibah Maka Rasul Mengatakan Hey Aisyah Engkau Sudah Mengucapkan Satu Kalimat Yang Kalau Kalimat Itu Diletakkan Di Lautan Satu Lautan Tercemari Dengan Kalimat Jadi Akhirnya Aisyah Bertaubat Kepada Allah Dan Tidak Berani Meng Safiyah Laki Kemudian Yang Kesembilan Isri Nabi Sallallahu Sallam Namanya Umu Habibah Umu Habibah Ini Anak Daripada Musuh Nabi Namanya Abi Sufyan Abi Sufyan Yang Memimpin Perang Uhud Dari Orang Orang Kafir Qures Kau Muslimin Kalah Sampai Rasul Hampir Terbunuh Dalam Perang Anak Umu Habibah Itu Menikah Dengan Rasul Dan 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 Didanai Oleh Raja Habashah Jadi Ketika Umu Habibah Bersama Suami Hijrah Ke Habashah Meninggal Suaminya Di Habashah Kemudian Dia pun Disuruh oleh Najasyi Menikah Dengan Rasul Yang Mendanai Pernikahan Adalah Raja Najasyi Maka Umu Habibah Menikah Dengan Nabi Sallallahu Sallam Abis Sufyan Ini Bapak Nabi Jadi Ketika Mendengar Rasul Akan Menyerang Mekah Kemudian Abis Sufyan Dihutus Oleh Orang Orang Qures Untuk Bernamai Janganlah Anakku Adalah Isri Muhammad Saya Akan Melobih Lewat Anakku Katanya Perangkat Abis Sufyan Dari Mekah Sampai Di Madinah Dia Masuk Rumah Anaknya Umu Habibah Disitu Ada Tikar Tikar Itu Biasa Rasul Duduk Disitu Jadi Ketika Abis Sufyan Mau Duduk Disitu Digulung Tikarnya Sama Anaknya Apakah Sufyan Apakah Tikar Lebih Mulia Dibandingkan Bapak 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 Mau Duduk Disitu Malah Digulung Bapak Bapak Tersinggung Masa Tikarnya Digulung Ini Bapak Apakah Bapak Lebih Renah Dibandingkan Tikar Itu Kata Umu Habibah Tikar Itu Lebih Mulia Kenapa Karena Rasul Suka Duduk Disitu Dan Engkau Adalah Kafir Najis Jadi Anak Sendiri Mencelah Bapak Akhirnya Akhirnya Kemudian Abis Sufyan Tidak Diserang Rasul Dalam Peristiwa Fatum Mekah Ini Istri Nabi Yang Keberapa Yang Kesembilan Kemudian Yang Kesepuluh Ada Namanya Juwairiyah Juwairiyah Bintul Haris Anak Dari Pembesar Bani Mustalik Jadi Rasul Sallallam Menyerbu Bani Mustalik Karena Ketika Itu Mendengar Bani Mustalik Akan Menyerang Madinah Jadi Sebelum Menyerang Madinah Diserbu Dulu Sama Nabi Bani Mustalik Akhirnya Tertau Kalah Bani Mustalik Dan Tertawan Salah Pembesar Mereka Kemudian Anak Tertawan Anak Ini Namanya Juwairiyah Bintul Haris Akhirnya Juwairiyah Karena Tertawan Dia Kemudian Ingin Merdekah Maka Rasul Siap Membebaskan Dengan Syarat Dia Menikah Dengan Rasul Akhirnya Diterima Tawarannya Setelah Bebas Menikah Dengan Rasul Subhanallah Ketika Juwairiyah Masuk Islam Satu Kabilah Ikut Masuk Islam Jadi Dengan Pernikahnya Juwairiyah Itu Menjadikan Hidayah Bagi Satu Kabilah Bani Mustalik Semua Masuk Islam Luar Biasa Pernikah Menjadikan Semua Masuk Islam Itulah Kenapa Rasul Menikah Itu Ada Hikmat Da'wah Disini Kemudian Yang Terakhir Nabi S.A.W. Menikah Dengan Seorang Wanita Namanya Maimunah Maimunah Ini Istri Nabi S.A.W. Dan Ketika Nabi S.A.W. Kemudian Perang Rasul Berhasil Mendapatkan Apa Namanya Tawanan Salah Satu Tawanan Adalah Mariyah Al-Kibtiyah Mariyah Al-Kibtiyah Inilah Budak Rasul Dan Dari Mariyah Ini Lahir Anak Nabi S.A.W. Namanya Ibrahim Tapi Sayang Di Usia Setahun Tujuh Bulan Atau Setahun Nambulan Ibrahim Pun Anak Rasul Meninggal Dunia Inilah Sebelas Istri Nabi S.A.W. Yang Disebut Dengan Ummah Atul Mu'minin Sekarang Dari Pernikahan Rasul Dari Sebelas Isterinya Itu Apakah Semua Punya Keturunan Tidak Dari Sebelas Isterinya Itu Rasul Hanya Punya Keturunan Dari Dua Wanita Pertama Dari Khadijah Yang Kedua Dari Mariah Al-Kibdiyah Itu Saja Dari Khadijah Nabi S.A.W. S.A.W. Mendapatkan Enam Keturunan Dua Laki-laki Dan Empat Perempuan Dua Laki-laki Dan Empat Perempuan Pertama Pertama Kosim Saya Ulangi Kemudian Setelah Itu Zainab Lahir Ruqoya Lahir Umu Kulthum Lahir Fatimah Kemudian Abdullah Anak-anak Laki Rasul Meninggal Semua Kosim Meninggal Di Waktu Bayi Abdullah Meninggal Di Waktu Bayi Cuma Bedanya Kalau Kosim Meninggal Sebelum Diangkat Rasul Jadi Nabi Kalau Abdullah Lahir Setelah Rasul Diangkat Jadi Nabi Dan Rasul Sehingga Dikunyahi Dengan Sebutan At-Toyib Jadi Abdullah Itu Disebut At-Toyib Anak Baik Anak Sunci Karena Rasul Ketika Melahirkan Mendapatkan Keturunan Abdullah Itu Setelah Diangkat Jadi Nabi Tapi Sayang Dia Meninggal Di Ujung Hayat Rasul Kehidupan Rasul Di Ujung Kematian Rasul Rasul Dianugrahi Anak Laki Laki Namanya Ibrahim Dari Budaknya Namanya Maria Al-Kibdia Masalahnya Ketika Lahirnya Ibrahim Terjadi Gerhana Gerhana Total Di Zaman Itu Kalau Gerhana Lama 10 Tahun Sekali 15 Tahun Sekali Zaman Dulu Sekarang Tiap Tahun Gerhana Ini Kalau Dulu Sekali Gerhana Buat Takut Sangka Mau Kiamat Kalau Sekarang Selfie Pula Dengan Gerhana Tidak Takut Lagi Dengan Gerhana Padahal Gerhana Itu Tanda Dari Tanda Tanda Kiamat Harusnya Takut Sekarang Malah Selfie Dengan Gerhana Jadi Orang Orang Mengira Bahwa Gerhana Itu Karena Kematian Ibrahim Putra Rasul Maka Rasul Menjelaskan Bukan Gerhana Itu Tanda Tanda Kekuasaan Allah Allah Sengaja Ingin Menakun Takuti Hambanya Bukan Karena Lahirnya Seseorang Ataupun Karena Matinya Seseorang Dia Tanda Tanda Kekuasaan Allah Tapi Dari Sini Hikmahnya Bahwa Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Tidak Punya Anak Laki Laki Dari Anak Sulaiman Jadi Nabi Jadi Rata Rata Nabi Kalau Punya Anak Jadi Nabi Seperti Mbak Manya Tadi Saya Sebutkan Termasuk Nabi Zakaria Punya Anak Yahya Jadi Nabi Makanya Karena Tidak Ada Nabi Setelah Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Makanya Tidak Ada Anak Laki Rasul Yang Hidup Karena Kalau Hidup Jadi Penerus Nabi Sementara Tidak Ada Nabi Setelah Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Lalu Pertanyaannya Adakah Jalur Keturunan Rasul Sampai Hari Ini Yang Masih Hidup Karena Anak Laki Lakinya Meninggal Semua Dari Anak Perempuan Nabi Ada Empat Pertama Zainab Zainab Punya Anak Dua Tiga Sebenarnya Keguguran Satu Anak Pertama Namanya Ali Ali Anak Zainab Dari Pernikahannya Dengan Abu As Ibn Robi Tapi Sayang Ali Ini Juga Meninggal Di Waktu Remaja Ya Artinya Dari Jalur Zainab Sudah Terputus Dari Jalur Laki Laki Kemudian Zainab Punya Anak Perempuan Namanya Umama Umama Ini Yang Suka Digendong Nabi Waktu Bayi Itu Kalau Nabi Sujud Rasul Letakkan Kalau Rasul Naik Rasul Gendong Gapapa Sholat Sambil Gendong Bayi Karena Rasul Pernah Menggendong Umama Ketika Sholat Ya Karena Kalau Takut Nangiskan Digendong Saja Nanti Waktu Ruku Diletakkan Waktu Diletakkan Waktu Berdiri Digendong Lagi Rasul Pernah Menggendong Umama Dalam Sholat Tapi Sekali Lagi Umama Ini Sempat Besar Hati-hati Kalau Punya Anak Jangan Main Ayam Jadi Patok Matanya Jadi Sebab Kematian Anak Daripada Usman Dari Pernikah Dengan Rukoya Itu Abdullah Itu Gara-gara Matanya Dipatok Ayam Demam Akhirnya Meninggal Jadi Dari Jalur Usman Dan Rukoya Tidak Ada Keturunan Dari Jalur Rukoya Kan Putri Nabi Kemudian Pernikahan Usman Dengan Ummu Kusum Sama Sekali Tidak Punya Anak Baru Dari Fatimah Dari Fatimah Radiyallahu Anak Menikah Dengan Ali Radiyallahu Anak Baru Dari Fatimah Fatimah Ini Punya Anak Pertama Hasan Kemudian Hussein Kemudian Muhsin Kemudian Zainab Kemudian Ummu Kusum Jadi Dari Fatimah Punya Anak Lima Dua Laki-laki Tiga Tiga Laki-laki Dua Perempuan Yang Laki-laki Namanya Hasan Kemudian Hussein Kemudian Muhsin Kemudian Zainab Kemudian Ummu Kusum Ini Semua Anak Fatimah Masalahnya Muhsin Meninggal Di Waktu Bayi Sehingga Tidak Sempat Besar Muhsin Ini Sehingga Hasan Dan Hussein Yang Bisa Sampai Besar Menikah Dan Punya Anak Banyak Kemudian Dari Anak Laki-lakinya Ummu Kusum Anak Perempuannya Ummu Kusum Anak Fatimah Sempat Menikah Dengan Umar Jadi Ali Menikahkan Anak Umu Kusum Dengan Umar Ketika Umar Jadi Khalifah Punya Anak Dua Tapi Meninggal Ya Dari Ummu Kusum Ini Kemudian Dari Zainab Pun Putri Ali Tidak Ada Sejarah Punya Keturunan Artinya Keturunan Fatimah Itu Hanya Dari Jalur Dua Putranya Hasan Dan Hussein Hasan ini Banyak Menikah Banyak Anaknya Hasan Ini Begitu Juga Hussein Masalahnya Ada Terjadi Tragedi Yang disebut Dengan Jadi ketika Muawiyah Berkuasa Kemudian Muawiyah Ibn Nabi Sufyan Menyerahkan Kekuasaan Kepada Putranya Yazid Bin Muawiyah Lah Di saat Itulah Orang-orang Kufah Tidak Setuju Maunya Hussein Itu Menjadi Khalifah Jangan Zaid Maka Orang-orang Kufah Kemudian Mengirim Surat Ke Madinah Agar Hussein Datang Ke Kufah Irak Berangkatlah Hussein Bersama Isterinya Bersama Anak-anaknya Bersama Anak-anak Hassan Dibawalah Ke Karbalah Rupanya Sampai Di Karbalah Terjadi Pembantaian Jadi Ditipu Ya Dikhianati Oleh Orang-orang Kufah Rupanya Mereka Dikepung Oleh Tentara Ubaidillah Ibn Ziyad Akhirnya Semua Mati Tidak Tersisa Kecuali Satu Anaknya Hussein Yang Selamat Namanya Zainul Abidin Atau Dikenal Dengan Ali Ibn Dari Keturunan Hussein Itu Tidak Hidup Satupun Kecuali Satu Namanya Siapa Ali Ibn Hussein Atau Dikenal Dengan Zainul Abidin Dari Zainul Abidin Inilah Keturunan Nabi Jadi Hussein Itu Cuma Punya Anak Satu Yang Selamat Dalam Perang Karbalah Dari Ali Bin Hussein Jadi Siapapun Yang Mengaku Keturunan Nabi Habib Dan Yang Lain Maka Mereka Harus Masuk Ke Jalur Satu Orang Namanya Siapa Ali Ibn Hussein Atau Dikenal Dengan Zainul Abidin Atau Dikenal Dengan Sajad Karena Ahli Sujud Orangnya Ahli Ibadah Suka Sedekah Bahkan Dikenal Dengan Sodakotusir Jadi Kalau Sedekah Itu Tengah Malam Tengah Malam Dia Bawa Gandum Cari Orang Fakir Di Madinah Nanti Ditaruh Di Pintunya Itu Kalau Sudah Waktunya Beres Kan Sudah Tahu Ini Mungkin Sekali Habis Gandum Nanti Setiap Sebulan Sekali Sudah Ada Gandum Di Rumah Rumah Tetapi Orang Orang Memang Tidak Pernah Bersyukur Malah Memfitna Zainul Abidin Ketunan Hussein Ini Bakhil Orang Kayak Bakhil Katanya Akhirnya Ketika Meninggal Dunia Orang Orang Miskin Baru Tahu Siapa Yang Bersedekah Yang Selama Ini Mereka Memfitna Sipulan Bakhil Lupanya Dia Bersedekah Ketika Meninggal Gak Ada Gandum Depan Rumah Makanya Dikenal Dengan Sodakotusir Namanya Sedekah Sembunyi Sembunyi Tapi Kalau Antum Lakukan Sedekah Sembunyi Cari Orang Fakir Disangka Maling Naruh Beras Teriaki Maling Malam Padahal Niatnya Baik Disitu Disangka Antum Pula Cuma Satu Dari Situlah Baru Keturunan Nabi Lahir Dari Jalur Hassan Karena Anak Anak Meninggal Dunia Hassan Itu Yang Tersisa Dua Anak Yang Selamat Namanya Hassan Al Musanna Hassan Iban Hassan Yang Kedua Namanya Zaid Dari Hassan Dan Zaid Inilah Dari Jalur Hassan Artinya Disini Siapapun Di Zaman Sekarang Yang Ngaku Keturunan Nabi Ngaku Habaib Ngaku Syarif Ngaku Sayyid Keturunan Nabi Itu Hanya Dari Jalur Tiga Orang Dari Hussein Dari Ali Iban Hussein Atau Dikenal Dengan Zerul Abidin Kalau Dari Jalur Hassan Itu Dari Hassan Al Musanna Dan Dari Zaid Kalau Tidak Nyambung Jangan Ngaku Habib Ya Karena Dari Dulu Orang-orang Yang Ngaku Habib Itu Sudah Banyak Karena Demi Politik Supaya Dapat Kedudukan Supaya Dapat Harta Supaya Dihargai Orang Bukan Habib Ngaku Habib Yang Penting Mancung Zajah Kayak Orang Arab Gitu Ya Walaupun Rambutnya Keriting Gitu Jadi Terkadang Orang-orang Itu Ngaku Ngaku Zaja Padahal Apakah Keturunan Nabi Itu Masih Ada Masih Ada Tapi Dari Keturunan Tiga Jalur Ini Dari Dua Putra Ali Ibn Hussein Atau Dikenal Zainul Abidin Tetapi Sekali Lagi Bahwa Kita Ini Hanya Disuruh Untuk Mencintai Keluarga Nabi Tapi Tidak Boleh Berlebihan Memuji Mereka Karena Bagaimanapun Nasab Itu Tidak Lebih Mulia Dibandingkan Amal Soleh Yang Memasukkan Orang Kesurga Itu Amal Soleh Bukan Karena Nasab Keturunan Nabi Atau Bukan Makanya Rasul Mengatakan Orang Yang Lambat Amalnya Tidak Mungkin Dikejar Nasab Karena Kemuliaan Dalam Islam Itu Ketakwaan Bukan Urusan Sifulan Nasab Siapa Karena Kewajiban Kita Pada Keluarga Nabi Itu Hanya Disuruh Mencintai Mereka Bukan Hulu Ekstrim Apalagi Berlebihan Di Dalam Pemuji Mereka Wallahu Alam Ini Dalam Mengenal Keluarga Nabi Sallallahu Sampai Di Sini Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh